Intro Manfaat tumbuhan apotik hidup selain dapat mengobati secara tradisional juga dapat membuat lingkungan jadi indah bukan hanya itu saja, proses penanamannya tidak terlalu sulit Tumbuhan obat-obatan sudah dipakai sejak dahulu karena minimnya tahan kosong diiringi meningkatnya populasi manusia membuat masyarakat tidak bisa menanam tumbuhan secara maksimal oleh karena itu, demi membuat lingkungan menjadi indah dan juga bermanfaat Lura Karawaci Mutakhir bersama staff kelurahan melakukan pembibitan tumbuhan obat-obatan yang ditujukan untuk warga sekitar dan pembibitannya di lahan kelurahan yang masih kosong ini kegiatan dalam rangka pembibitan penanaman pohon apotik hidup apotik hidup di lingkungan kelurahan Karawaci jadi kita manfaatkan lahan yang ada di kelurahan Karawaci walaupun lahan yang tidak luas-luas amat tapi kita manfaatkan untuk pembibitan pohon apotik hidup ini terkait dengan tindak lanjut program PHBS makanya kita mengadakan pembibitan apotik hidup di kelurahan Karawaci dengan memanfaatkan lahan yang terbatas yang ada di kelurahan Karawaci ya proses pembibitannya pertama kita itu cari tanah cari tanah yang sudah ada komposnya nah kita mencari tanahnya di Jalan Tuhumar tuh kemarin ini kita ambil tanah-tanahnya yang sudah ada komposnya kita kumpulkan terus kita bawa ke kelurahan untuk dimasukkan ke dalam polybag kita pasukan ke polybag nanti sudah selang 2 hari atau 3 hari baru kita lakukan pembibitan pembibitan ada gingseng, ada pacar air sudah kita siapkan nanti dalam waktu sebulan sudah besar pohon-pohonnya dan nanti akan kita distribusikan ke RTRW yang ada di wilayah kelurahan Karawaci tim Media Indotv berkesempatan meliput proses pembibitan sekaligus penyusunan beberapa bibit pohon terdapat rapi dengan masing-masing jenis diantaranya jenis tumbuhan pacar air pecah beling, gingseng, palem putri, kamboja, dan pepaya Jepang yang dimasukkan untuk mempermudah pendistribusian kepada warga ya jadi tadi kita kelompokkan tanaman pacar air kita kelompokkan di tanaman pacar air terus tanaman gingseng kita kelompokkan di tanaman gingseng palem putri juga kita kelompokkan pecah beling juga, kamboja juga, dan terakhir pepaya Jepang jadi ada enam jenis yang kita kelompok-kelompokkan di kelurahan Karawaci tujuannya supaya memudahkan aja dan biar kelihatan lebih tertata rapih dan teratur biar kelihatan indah jadi berkelompok semuanya jadi enggak acak-acakan jadi biar lebih berkelompok nanti untuk pendistribusian juga akan lebih mudah nantinya untuk bibitnya didapat secara gratis dari beberapa warga yang sudah menanam hal tersebut diungkapkan muhat akhir setelah melakukan pengelompokan masing-masing jenis tanaman dengan tujuan agar warga mau membibit tanaman sesuai apa yang dilakukan setiap kelurahan ini semua tidak beli kalau gingseng, bibitnya kita boleh minta sama warga kalau gingseng kan tinggal dipotek aja, ditancapin, dia bisa tumbuh termasuk pepaya Jepang juga jadi enggak ada bibit-bibit yang beli termasuk tanahnya juga ketujuan saya, warga RT-RW, kelompok wanita tani mau melakukan pembibitan juga seperti yang dilakukan oleh kelurahan Karawaci nah ini maksudnya juga kita memberikan contoh pada ketua RT, ketua RW khususnya kelompok wanita tani yang ada di kelurahan Karawaci agar mau mengikuti yang dilakukan oleh kelurahan Karawaci nah nanti sehingga nantinya ke depan tidak ada lagi rumah-rumah yang tidak ada penghijauannya bukan hanya itu saja setelah kampung menjadi hijau karena ditanami tumbuhan dirinya berharap di kelurahan Karawaci menjadi destinasi wisata yang layak dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun luar negeri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jadi kita ingin di kelurahan Karawaci ini setiap RW-nya menjadi kampung wisata jadi setiap nanti ada tamu yang datang dia enggak bosen oh kalau di sini pepaya Jepang oh kalau di sini ada kenikir di sini ada pak choy ada gingseng jadi beda kalau misalkan sama semua nanti wah sama aja seperti ini jadi tidak ada yang membedakan tapi kalau sudah di branding masing-masing gitu setiap RW yang mau wisata datang ke situ pasti beda-beda gitu mudah-mudahan ini bisa didukung semua oleh lapisan masyarakat yang ada di kelurahan Karawaci kalau semuanya mendukung insya Allah ya dalam waktu nggak sampai setahun ya insya Allah bisa lah kita jadi kampung wisata ya berjalan aja dulu selamat menikmati